Yang mau masuk FK, raise hand yuk. Ketukung sampai hitungan tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, dua aja nih. Sisanya mau pada kemana. Satu, dua ya. Tiga. Enggak, enggak aku ajak ngomong kok. Enggak aku ajak ngomong. Oke, guys. Oke, mantap. Semoga kalian semua yang datang hari ini masuk sesuai jurusan keingin masing-masing ya. Amin. Tunggu bentar lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kali ini kita bakal ngebahas tentang virus. Aku disini gak sendirian. Aku sama Dira. Halo Dira. Hai teman-teman. Oke. Paling biasanya sama-sama ya. Jadi sama aku gak kenal sama sekali. Ya. Soalnya Dira udah lama banget gak buka kelas ya Dira. Jadi mungkin ini pertama kali Dira buka kelas lagi setelah waktu hiatus. Yes. Jadi semoga kalian semangat ikutin kelas kita hari ini. Nah sebelumnya ayo kita on cam mungkin ya yang teman-teman yang belum. Yang gak berhalangan buat on cam gitu. Terus kita on cam pake virtual background. Yang minggu ini tuh temanya role model. Nah di belakang aku ini udah ada dua role model aku ya. Jadi aku punya lebih dari satu. So the first time. Eh the first time. The first one is Taylor Swift. Ini dia tuh kayak kiblatku kalau masalah kayak seni kayak gitu artistry. Kalau yang sebelah kiri ini role model aku di life in general ibu aku sendiri. She is a wonderful woman. Kalau Dira gimana Dira? Oke. Aku malah ini ya. Salah satu-satunya orang yang terpikir kan gak misalnya aku nyebut role model in general adalah orang yang bilang ini yaitu Kak atau Dr. Nadira Aviva. Karena I don't know she is so wonderful kan. Dia tuh kayak namanya kebetulan mirip sama aku. Jadi semoga amin ya. Dia tuh kan ambil master of public health di Amerika ya. Di Harvard. Jadi ya. Kalau misalnya jalan. Kalau misalnya nama kita mirip dan kita juga sama. No problem. Amin. Udah sih. Amin. Kalau kalian siapa role modelnya? Bisa ketik di kolom chat ya. Oke. Dira mungkin bisa bantu share screen materinya. Oke. Udah siap mulai ya guys. Kita mau berdoa dulu gak? Iya. Iya. Oke. 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 Sebelum kita mulai mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Semoga nanti hari ini tuh dipenuhi keberkahan gitu ya. Diridoi sama Tuhan. Berdoa. Mulai. Amin. Berdoa. Say. Oh my god. Ada yang role modelnya sama kayak Nadia? Kak. Iya. Iya. Sama. Pacarnya Ki Ngesu. Oh. Aku suka lagunya Dio. Oke. Udah kalian tunggu ya? Udah. Oke oke. Terima kasih. Oke. Itu langsung kita mulai aja ya guys. Jadi hari ini kan topik virus. Terus ini, don't forget to wear your masks. Oke. 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 Aku kasihin topik bahasannya ya. Jadi yang pertama tuh bakal ada sejarah. Yang kedua bakal ada sifat-sifat. Tiga struktur. Empat klasifikasi. Also, kalau kalian notice di atas ini ada tulisan rewards available for the two most active participants. Artinya kalau misalnya kalian sangat aktif ya. Mau di chat juga gak apa-apa. Kalau ngomong better sih. Tapi kalau di chat juga gak apa-apa. Nanti bakal dapet hadiah dari aku. Walaupun hadiahnya cuma kecil tapi tetap aja hadiah kan. Oke. Buat next kita bakal ada replikasi. Terus juga peranan virus yaitu pemanfaatan dan penyakitnya. Terus juga ada pencegahan yang terakhir. Oke deh. Oke. Ada yang tahu gak virus itu apa? Siapa nih yang tahu virus itu sepertinya sebenarnya itu apa sih? Apakah dia itu mahluk hidup? Atau apakah dia itu bukan hidup? Atau di antara keduanya alias iluman? Virus itu peralihan ya, Kak. Jadi dia bisa dikatakan sebagai benda mati. Benda hidup. Oke. Nice answer. Mungkin ada lagi yang mau jawab? Boleh on mic atau chat juga boleh. Si luman ya. Jawaban yang paling benar kayaknya nih deh. Si luman ya. Parasit, Kak. Parasit. Oke. Nice. Ada lagi, Kak? Makhluk meta-organisme. Aku baru pertama kali dengar meta-organisme. Meta-organisme apa? Meta-organisme. Oh my God. Kayak metafisik ya. Jadi kayak mempunyai kekuatan. Oke. 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 Mungkin udah ya. Oke. Jadi semua yang kalian... Particle acellular, Kak. Sorry, sorry. Particle acellular. Oke. Particle acellular. Oke. Particle acellular. Semua jawabannya sangat-sangat wonderful ya, guys. Kak Tama lucu banget. Oh, katanya lucu banget. Oke. Oke. Kalian jawabannya benar semua. Kita lanjut dulu ya. Buat ngebahas virus apa. Oke. Oke. So, before we dig into virus lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu nih sejarah dari virus itu apa. Yang pertama itu ada ini. Jadi ada ilmuwan namanya Adolf Mayer. dia itu menemukan bintik-bintik. Jadi ada penyakit gitu pada daun tembakau. Yang itu tuh menular gitu. Dari satu tanaman ke tanaman lain. Terus dia coba ini. Coba eksperimen. Itu tuh menularnya lewat apa. Akhirnya diambillah getahnya gitu kan. Ambilillah getahnya. Disemprotin. Slot-slot-slot-slot gitu. Ke daun tanaman yang masih sehat. Nah. Kan waktu itu tuh 1883 tuh mikroskop tuh masih yang perbesarannya tuh gak sebesar sekarang ya. Belum ada mikroskop elektron. Nah. Makanya waktu di, apa namanya, di tes pakai penelitian penyelidikan mikrobiologis gitu. Pakai mikroskop. Dia gak ngenemuin apa-apa gitu disitu. Di getahnya. Habis itu, pada tahun 1892, ada ilmuwan yang namanya itu Dimitri. Aku izinnya annotate juga ya. Buat ini namanya. Oke. Jadi ada, ini namanya Dimitri Ivanovsky. Dia itu melakukan penyaringan. Jadi pakai filter antibakteri gitu. Yang gak bisa tembus bakteri pada ekstrak daun tembakau yang dari, yang itu terinfeksi sama penyakit itu tadi, yang bintik-bintik itu tadi. Nah. Tapi ternyata, waktu disemprot, itu tetap menular. Nah. Dari situ tetap ada hipotesis. Kalau itu tuh sebenarnya yang mengakibatkan adalah bakteri super kecil. Jadi kayak bakteri, mereka nangatnya tuh kayak masih bakteri gitu. Bakteri yang gak bisa dilihat lewat mikroskop. Jadi ini, hipotesis bakteri super kecil. Abis itu, pada tahun 1897, ada ilmuwan namanya M. Bejering. Dia ini sama menginisiasi kegiatan yang kayak Dimitri Ivanovsky pada tahun 1892 itu. Tapi disebutnya bukan bakteri, tapi virus lolosaring. Jadi kayak dia menemukan istilah baru untuk menyebut si penyebab penyakit ini tadi. Akhirnya, pada tahun 1935, ini jadi kayak awal dari penemuan virus gitu ya. Ada ini, penemuan bernama W. M. Stanley, dia itu berhasil mengisolasi dan mengkristalkan jadi virus itu bisa dikristalkan ya guys. Mengisolasi dan mengkristalkan partikel virus penyebab penyakit mosaik daun tembakau atau yang biasa kita sebut sekarang dengan TMV atau Tobacco Mosaik Virus. Nah, temuan ini jadi katalis bagi ilmuwan untuk mendalami virologi. Jadi kan waktu itu tuh kayak internet tuh masih belum ada ya. Maksudnya internet tuh belum ada jaringan yang luas gitu dengan mudah diakses. Nah, jadi kayak itu tersebar koran, 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 masuk, koran, masuk, koran, masuk, koran, masuk, jurnal-jurnal ini ya. Terus kayak semuanya jadi denger gitu dari kuping ke kuping. Oh my God, ini Stanley berhasil menisolasi dan mengkristalkan partikel virus. Ini kayaknya temuan yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Akhirnya, sampai sekarang kita bisa menemui temuan-temuan yang incredible, yang keren-keren dan juga menarik tentang virus. gitu. Oke, udah ya, Tam. Oke, next part aku ya. Jadi kita selanjutnya bakal bahas sih, Pak Sifat, virus. Oke, jadi yang pertama itu virus itu kan ini masih belum terjawab ya ceritanya, virus itu hidup atau nggak hidup atau siluman kan. Nah, oke, aku jelasin dulu. Jadi, virus itu bukan oke. Kan kalau misalnya kita ngomongin makhluk hidup nih, lima kingdom. Apa yang terpikirkan? Ciri pertamanya tuh pasti mengenai EU atau pro kan? EU karyotik atau pro karyotik. Antara dia punya membranitis sel atau dia nggak punya. Nah, ternyata si virus ini bukan dua-duanya. Jadi dia bukan masuk ke lima kingdom itu. Terus siapa sih virus ini ya? Oke, dia tuh juga nggak punya sel. Jadi kalau misalnya kalian tahu sel hewan, sel tumuhan, itu kan dalamnya tuh ada banyak organelnya ya. Kayak mitokondria and stuff gitu. Nah, dia juga nggak punya sel dan nggak punya organel-organel stuffnya itu di dalam. Dan dia juga sangat-sangat kecil ya. Bisa kalian lihat di sini. Aku ada gambar di bawah kiri. Ini aku kasih perbandingan. rambut kita itu segini. Ya Allah. Rambut kita itu segini. Terus ini adalah jamur. Terus ini adalah bakteri. Dan ternyata virus virus itu cuma sekecil ini guys. Di angka 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Jadi dia itu sangat kecil. Aku tuh mau pakai ini loh. Vanishing pen. Jadi dia tuh bisa habis kita nulis, dia bisa hilang. Keren banget. Oke. Jadi virus itu cuma sekecil ini guys. Dan dia juga nggak punya nukleus. Dan, oke. Jadi sebenarnya virus itu punya ya kayak unsur genetik gitu. DNA atau RNA. Oke, DNA sama RNA apa, Heo? DNA. Bawa ciri genetika. Oke, bener. Ini itu ciri genetika. Jadi kalau misalnya yang ini tuh deoxiribonucleic acid kalau nggak salah ya. Yang RNA aku lupa kepanjangannya apa. Tapi intinya mereka ini saudaraan gitu. Nah, mereka tuh punya DNA. Tapi, cuma salah satu aja. Jadi antara punya DNA doang atau RNA doang. Nggak bisa punya dua-duanya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal virus memiliki DNA dan RNA. Itu salah. Apa bener? Salah. Oke. Salah ya. Jadi cuma punya satu doang ya. Ingat ya. Dibungkus di selubung merdain. Oke. Terus juga ada yang punya envelope. Envelope itu selubung ya. Selubung yang mengelilingi si virus itu. Nanti akan dibahas lagi. Ada juga yang enggak. Jadi, enggak semuanya punya, enggak semuanya enggak. Terus dia juga hidup sebagai parasit. Mostly. Kalau dibikir-bikir virus ini sebenarnya enggak ada gunanya ya. Dia udah parasit. Terus apa ya? Dia itu smallest infeksi agent. Dia itu adalah agen infeksi terkecil ya. Bisa dilihat di sini juga. Dia sama bakteri, sama jamur itu jauh lebih kecil yang virus. Juga dia itu obligate intracellular. Artinya apa? Dia itu harmless atau berfungsi sebagai parasitnya ini kalau misalnya dia itu di dalam sel. Intra itu kan artinya di dalam ya. Sel itu kan sel. Obligate itu wajib enggak ada nego-nego ya. Jadi dia itu wajib enggak ada nego-nego harus di dalam sel. Nah, si virus udah nyari host kan. Nyari host. Terus dia di situ mengambil nutrisi, bereproduksi, menyebabkan penyakit. Intinya sangat tidak ada gunanya ya si virus ini. Ya, makanya dia itu hidup sebagai parasit ya. Oke, terus habis itu ini aku ada perbandingan gambar lagi. Ini red blood cell segini. Terus ini E. coli. Terus dalam bocil-bocil virus itu sekecil ini. Oke, terus di ujung kanan ini aku sebenarnya ada pertanyaan ya. Virion itu apa? Ada yang tahu enggak? Oke, enggak apa-apa. Aku jawab aja ya. Aku jawab sendiri. Jadi, virion itu, ada yang bilang virion itu sama dengan virus. Ada yang bilang virion itu virus ketika dia lagi jalan-jalan di udara. Ada juga yang bilang virion itu lagi ya. Pokoknya intinya virion itu kurang lebih sama kayak virus ya. Terus, ini yang masih jadi pertanyaan kita ya. Virus itu sebenarnya bisa meninggoy atau enggak? Atau dia abadi? Mari kita jawab di slide berikutnya. Oke, bentar, bentar. Oke. Sebenarnya virus itu hidup enggak sih? Wok-wok. Oke. Oke, kita baca dulu. Jadi, ini aku nyomot dari Temple Are Viruses Living or Non-Living? Jadi, zaman dulu itu dia tuh sebenarnya masuknya kayak semacam biological chemicals ya. Terus juga bahkan virus itu sebenarnya dari bahasa latin itu artinya poison atau racun. Nah, jadi dia tuh memang sebuah benda yang bisa menyebabkan wide variety of diseases. Jadi, orang-orang dari zaman dulu tuh emang udah menganggap bakteri dan apa nih maksudnya? Parallel with bacteria and rucose viruses are the simplest of living forms. Dia emang bentuk yang bentuk benda hidup. Nah, disini bilang benda hidup ya. Benda hidup yang bentuknya itu paling simple. Nah, tapi virus itu sebenarnya enggak bisa mengeluarkan aktivitas-aktivitasnya dia itu di luar dari sel hostnya. Jadi, alias dia tuh kalau misalnya enggak di dalam orang atau enggak di dalam benda hidup, dia tuh sebenarnya enggak bisa ngapain guys. Dia tuh cuman powerful-nya ketika dia numpang di hostel. Nah, terus juga orang-orang udah banyak belajar ya tentang virus-virus itu kayak sebenarnya dia tuh hidup atau enggak hidup sih. jadi sebenarnya mereka tuh akhirnya shady area ini. Maksudnya shady area itu antara hidup dan chemicals gitu. Jadi, kind of borrowed life. alias sebenarnya sampai sekarang pun ini masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Jadi, enggak ada jawabannya virus di hidup atau mati ya guys. Maaf. Oke, lanjut ya. Oke deh. Lanjut. Sekarang kita ke struktur dan bentuk virus. Maaf ya kalau aku ngajarnya kayak ngejose gini soalnya biar enggak garing. Oke deh. Oke, kita lanjut ke struktur ya dan bentuk. Jadi, kita tuh banyak banget bentuknya virus itu. Jadi, ada yang bentuknya kayak roll rambut ya. Yang di rambut. Habis itu ada yang bentuknya kayak ini. Ada yang bentuknya kayak ini juga. Nah, jadi nama-namanya itu adalah ini nama bahasa Inggrisnya ya. Helix ya. Helical. Ecosahedron. Ini yang bentuknya banyak sisinya. Terus ini juga yang kompleks ya. Sangat terlihat ya kalau bentuknya kompleks. Nah, sedangkan bahasa Indonesia-nya itu adalah yang di bawah ini nih. Cylindris Polyhydris Oval Kompleks itu adalah bahasa Indonesia-nya. Oke, jadi aku apa ya, aku jabarkan satu-satu ya. Jadi, untuk bentuk yang helix ini, yang cylindris ini, contohnya adalah Tobacco Mosaic Virus. Dimana kak, carangan valinia atau bako itu bentuknya kayak gini. Tobacco itu kan rokok ya guys. Nah, ini bentuknya juga mirip rokok. Jadi, anggap aja rokok itu tobacco-tobacco itu bentuknya selintis kayak gini. Nah, jadi, seperti tadi yang udah aku bilang, di dalamnya itu cuman ada satu kan, RNA, RNA doang. Yaudah, berarti gak ada lagi DNA di sini. Dalamnya itu ada genetiknya di sini dan kapsomer. Kapsomer itu adalah, kalau misalnya kapsit, kapsit itu kan selubungnya ya. Nah, kapsit itu dibentuk oleh gabungan dari kapsomer-kapsomer. Jadi, kapsomer-kapsomer ini, satu-satu ini, membentuk secara keseluruhan kapsit gitu. Nah, oke, ini yang silindris. Terus, ini yang polohidris atau yang ikosahedron ya. Nah, bentuknya seperti banyak sisinya gitu ya. Nah, contohnya adalah adenovirus. Gimana kak, cara ngingetnya? Oke, karena bentuknya kayak mainan, ya gak? Kayak mainan anak kecil gitu gak? Nah, adek-adek adek kita main-mainan. Nah, gitu. Aku ngerti kayak gitu. Jadi, karena bentuknya mirip mainan adekku, jadi kita pakai itu ya. Oke, terus ini disini juga ada. Berarti kalau yang adeno ini, dia komponennya DNA. Terus, dia juga ada protein spike. Sama kayak virus corona ya. Sebenarnya, dia itu juga punya spike protein. Terus, kapsomer lagi-lagi yang bentuk kapsit. Next, kita punya influenza. Dimana dia bentuknya adalah oval ya. Gak ada di kanan sini. Tapi dia itu intinya bentuknya kayak matahari gitu. Kayak coronavirus kalau kalian pernah lihat gambarnya, itu juga kayak gini. Oh, kayak gini. Kayak animasi ini. Nah, terus dia itu ada RNA berarti. RNA, terus ini ada glikoprotein spikes-nya. Cuman ini kayaknya terlalu gak usah detail banget. Contohnya, influenza S. Oke, terus next, kita ada yang kompleks. bakteriofak. Jadi, bakteriofak itu bakteri atau virus sih, guys? Bakteri atau virus? hai Allah. Hai Allah. Apakah ada yang mau berpendapat atau bingung juga bakteriofak itu apa? Virus kan? Virus, tapi bentuknya kayak bakteri. Oke. Kalau enggak, bakteri yang ter, udah diambil alih sama virus. Oke. Oke. Thank you. Udah jawab. jadi sebenarnya sepengetahuanku ya, bakteri ophak itu adalah virus yang khusus banget buat apa namanya? Masuk ke dalam bakteri yang atam. Bener gak? Iya, betul banget. Jadi, bakteri ophak itu salah satu jenis virus yang dia itu menyerang bakteri. Contohnya itu kayak bakteri ophak yang menyerang E. coli. Oke. Thank you for the clarification-nya. Jadi, ini bukan bakteri, ini bukan siluman. jadi ini adalah virus yang memang khusus untuk menyerang bakteri. Nah, bentuknya udah kayak bentuknya emang paling spesial sendiri ya, paling kompleks. Gak salah namanya kompleks. Jadi, di sini DNA-nya tuh ada di kepalanya di ini. Terus, ini ada tail fiber, selubungnya, kepalanya. Pokoknya, gak usah di-eval lah. Pokoknya, intinya kalian tahu secara garis-garisnya aja. Oke, next. Oke. Oke, jadi aku jelasin lebih. Detail lagi. Banyak belit sih ini perabotannya kalau share screen ya. Aduh, pusing deh. Moh, mo, mo. Oke. Jadi, ini adalah bagian dalam dari si virus. Apa bedanya asama B, kalau A ini yang bentuknya ikosahedal kayak tadi, kalau B yang bentuknya helix kayak tadi ya, Jadi, jangan bingung. dodai sama-sama virus. Oke, jadi yang pertama mereka itu kan punya asam nukleat atau nukleic acid. Adanya terletak di dalam sini nih, di core yang paling dalam ini. Nah, nukleic acid core ini kalau misalnya bergabung sama capsid ya, dia tuh nama koletnya itu nukleocapsid. Jadi, kalau nukleocapsid itu apa? Itu adalah gabungan dari nukleic acid sama capsid. Kayak gitu. Capsomer yang tadi aku sebut ya, capsomer itu satu bulut kayak gini. Kalau udah berjajar kayak gini, itu jadi jadi capsid ya guys. Oke, terus envelope, tadi yang aku bilang selubung, yang menyelubungi the whole virus, itu adalah yang di sekitarnya ini. Oke, kurang lebih sama untuk yang helix ini. Nukleocapsidnya, tapi dia bentuknya kayak gini. Jadi kayak di dalam bohlam gitu ya. Jadi nggak tertata rapi kayak gini. Cuman emang nukleocapsid itu pasti di tengah sih. Jadi, kalau virusnya berubah berbentuk, jangan bingung ya. Terus di luarnya ini juga ada envelope, envelope yang terbuat dari lemak. Jadi, envelope itu apaan sih? Jadi sebenarnya envelope itu ternyata terbuat dari membran lipidnya si host. Jadi, dia dapetin envelope-nya ini dari host. Emang lagi-lagi sebuah virus yang sangat mandiri ya. Oke, terus glycoprotein spikes yang tadi. Oke, terus aku punya sedikit jabaran di sini untuk asam nukleat. Jadi, dia itu adalah materi genetik yang bisa dipakai buat replikasi. Jadi, yang tadi si virus itu punya DNA atau RNA, itu letaknya ada di dalam asam nukleat yang ini. Terus, kapsid tadi, selubung protein asam nukleat. Selubung yang terbuat dari protein untuk menyelubungi asam nukleat. Itu yang maksudnya. Kapsomer itu satuannya. Nah, fungsinya ada di sini nih. Fungsinya melindungi dari enzim, apa ya, kayak mungkin buat virus itu enzim itu sesuatu yang sangat berbahaya gitu loh ya. Jadi, untuk melindungi DNA yang sangat penting ini, dia harus punya kapsid. Terus juga, dia reseptor pendeteksi alias mendeteksi hostnya. Kayaknya, nih hostnya, kayaknya PW nih kalau dijadikan host kita ya. Jadi, dia pakai kapsid sebagai reseptor, habis itu dia juga produksi protein enzim. Oke. Terus envelope, sampul. Dia ini berfungsi sebagai lapisan tambahan, yaitu pelindung juga lagi, yang pelindung bagian luar, dan bantu juga buat nerobos, alias ketika nerobos hostnya itu ya. Dan itu juga terbuat dari lipid yang tadi aku bilang lagi ya. Yang tadi aku bilang ya, lipid yang dari hostnya itu. Oke. Next ya guys. Oke. Jadi, sekarang kita masuk ke klasifikasi virus. Sebenernya ya, virus itu banyak banget guys. Dan klasifikasinya itu juga banyak. Jadi, disini aku cuman menyampaikan sependek pengetahuan ku aja ya. Jadi, dia tuh bisa dibagi berdasarkan asam nukleat, morfologi, which is envelope-nya tadi, terus properti biologis, kayak habitat atau lingkungannya dia. Dan disini aku juga punya table-nya dari family-family-nya ya. Tadi, kalau misalnya family virus itu cirinya belakangnya ada day-nya atau day ya. Adenoviridae, coronaviridae, nih, yang lagi keren. Masuk ke dalam family ini, hepatnaviridae, hepatitis B, herpes viridae, herpes, ortomix viridae, ini apa nih? Ini entengah ini apa? Nyakit apa nih guys? Peluh burung. Ya, pinter, oke, sip. Peluh burung, terus paramyxoviridae, measles and mumps, aduh, aku lupa. Tapi itu kayak antara campak-campak gitu ya. Terus, human papilloma virus, HPV, pox, ini campak yang alhamdulillah-nya udah hilang. Terus, HIV, nyakit mengerikan, radies, yang dari guguk ya. Terus rubella. Oke, jadi kalau misalnya menurut asam nukleat, nah, ini apa sih yang di depan ini? DS, SS, itu artinya adalah strand ya namanya. Double strand. Single strand. Ada gambarnya di sini nih. Jadi kalau single strand dia cuma single kayak gini. Ya, siapa yang single? Kalau double, dia double kayak gini. Oke, nah ini yang plus kayak gini, ini terlalu detail sih. Intinya fungsinya apa sih DS, SS sama plasmin ini? Dia fungsinya untuk bantu mendistinguish ya, mana virus yang apa. Soalnya, di pelajaranku itu, ya ini, belajar virus sesuai DS, SS dan plasmin-nya gitu. Gitu deh. Terus buat yang lupa, DNA sama RNA itu bedanya apa, di sini aku ada reminder lagi, kalau DNA itu yang dua kayak gini ya, karena itu yang single kayak gini. Terus juga, jangan lupa perbedaannya itu ada di Timin sama Urasil ini. Oke. Oke. Jadi next, aku punya, ini foto aja sih, abaikan lingkaran-lingkaran ya guys. Jadi ini DNA virus, RNA virus, terus ini yang tadi aku bilang DS itu, ada gini, virus itu bentuknya macam-macam banget guys, ada yang bentuknya kayak gini, ini tadi yang kita udah liat ya, icosa hidral, terus ini juga papiloma tadi kayak gini bentuknya, herpes, herpes itu kayak gini bentuknya. Kalau misalnya ada kayak gini, itu artinya ada selubungnya guys, dia itu diselubungi. Terus, ini kecil, ini ada selubungnya juga, terus ada yang bentuknya kayak eskalator, terus ada yang kayak ulet gini guys, jadi memang sangat macam-macam ya, ini aku kasih buat nice to know aja. Oke. Oke, ini juga tadi envelope versus non-enveloped virus. Jadi, ini virus yang nggak punya envelope ya, kayak gini. Bedanya, bedanya dia punya pelindung ekstra, alias envelope dan protein spike-nya. Oke. silahkan Tami. Oke, thank you Nadira. Jadi, next up, we have, tadi kan sempat ya dibahas tentang gimana virus itu mendapatkan envelope-nya ya, Dira ya, dari ini, dari hospes-nya. Nah, sekarang kita membahas tentang replikasi virus, jadi hampir kayak makhluk hidup biasanya ya. jadi virus itu mengalami replikasi atau memperbanyak diri gitu ya, jadi kayak reproduksi, tapi cuma ini di virus sebutnya bukan reproduksi, tapi replikasi karena apa? Karena dia itu kayak semacam nggak ada kopulasi atau dia itu nggak ada meiosis, mitosis, kayak gitu-gitu, nggak ada. Makanya dia itu kan juga termasuk parasit obligat intracellular, jadinya di dalam sel doang dia bisa memperbanyak dirinya. Nah, jadi secara prinsip itu dia membentuk apa namanya, komponen-komponen dari struktur tubuhnya, terus habis itu digabung-gabung lagi kayak gitu. Namun, virus itu memerlukan hospes, memerlukan hospes untuk melakukan perbanyakan diri. Nah, replikasi virus itu terbagi menjadi dua daur, yaitu daur litik sama daur lisogenik. Jadi, litik itu apa? Lisogenik itu apa? Kita bakal ngebahas di slide selanjutnya. Oke, jadi, ini kita masuk ke daur litik. Jadi, daur litik itu aku jelasin dulu ya, daur litik itu adalah daur di mana virus itu berhasil menggandakan diri dan akhirnya itu memecah sel si inangnya. Nih, ada gambarnya ya, ini litik cycle, bisa dilihat di sini, ada mulai dari sini, mulai dari sini, habis itu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kayak gitu. Jadi, muter. Nah, yang pertama itu adalah adsorpsi, atau penempelan. Ini kita bisa lihat di sini ya, virusnya menempel di sini, habis itu penetrasi. Penetrasi adalah waktu di mana virus itu ini, memasukkan DNA dia untuk digabungkan ke DNA si hospes atau RNA-nya si hospes kayak gitu. Nah, itu melalui ekor yang ditancapkan pada permukaan si membransi sel hospesnya. Nah, itu dengan cara binding gitu. Maksudnya, binding itu apa? Bahasa Indonesia ya. Merekatkan ini, reseptor glikoprotein yang ada di ekornya dia sama di ini, fosnya ini ya. Sama membransi hospesnya. Jadi, menggunakan fusi membran yang dikatalisis oleh pengikatan glikoprotein berdomen tunggal. Nah, habis itu, masuklah di sini, dia kayak ini, apa namanya, otak mafia, kayak gitu. Dia mengambil alih. Misalkan ini tuh kita ibaratkan virusnya tuh kayak pemberontak gitu. Terus, selnya itu adalah negara. Nah, ini dia mulai nih di sini mengambil alih. Mengambil alih, memanipulasi gitu. Memanipulasi pikirannya si negaranya, kayak gitu. Habis itu di sini, dia mulai tahap yang namanya eklifase, yaitu pengambil alih fungsi perlengkapan metabolik sel hospes oleh virus. Jadi kayak sel, apa, organel-organel yang harusnya menghasilkan enzim bagi selnya, itu malah menghasilkan enzimnya si virus. Dengan, ini tadi perintah dari materi genetiknya si virus, kayak gitu. Nah, habis itu, masuk ke sini. Karena itu tujuannya menggandalkan diri ya, maka dia itu membentuk ini, komponen-komponen tubuh baru. Ini nanti kita lihat ada bisa, ada kapsitnya buat kepalanya, gitu ya. Terus ini ada materi genetiknya, kayak gitu. Ini diperbanyak di sini. Habis itu, kalau udah disintesis, dibentuk, masuk ke yang ini, masuk ke perakitan. bagian-bagian kepala itu dijadiin satu, terus habis itu kakinya, terus habis itu badannya, kayak gitu. Habis itu disusun jadi kepala. Ini contohnya bakteri opak ya, bakteri opak, yang tadi itu virus menyerang bakteri. Nah, ada kepala, habis itu tubuhnya gitu, dipasang, terus kaki-kakinya, gitu ya, di ekornya, maksudnya. Gitu ya. Habis itu, cepet, waktu terakhir selnya sudah tiba, gitu. Matilah dia, pecah, karena kebanyakan virusnya, gitu. Waktunya virus-virus baru keluar, dan menginfeksi sel-sel lainnya. Lalu, baliklah, nanti ke daur litik, di awal asopsi, penetrasi, gitu, sehubungan dengan virusnya itu nempel ke sel yang lain. Nah, kondisi litik ini kapan sih sebenarnya, kondisi litik ini kapan? Ketika kalian lagi gak enak badan, atau kalian itu lagi sakit, gitu. Lagi drop lah. Ini terjadi ketika lagi drop. Jadi itu kayak ketika kalian lagi gak fit, kalian lagi kurang tidur, kalian lagi terlalu capek, gara-gara ngegalau Indo-I, gitu ya. Nah, itu tuh bisa mengakibatkan daur litik ini terjadi, gitu. Oke, next. Kita bahas lisogenik, ya. Nah, kalau lisogenik itu apa, kak? Jadi, lisogenik itu kayak counterpart dari si litik dimana si virus ini ternyata gak sampai si tahap pembentukan, gitu. Tapi bisa pada suatu saat itu mengalami pembentukan sintesis itu bisa, gitu. Jadi yang awalnya itu sama ya, ada asopsi sama penetrasi, lelkat di sini, penetrasi materi genetik, habis itu di sini dia bergabung, ya, bergabung, tapi itu ke sini. Dia membentuk sesuatu yang namanya provak, jadi menggabung si materi genetik virus sama hospice itu disebut dengan provak gabungan antara keduanya. Nah, habis itu si sel inangnya itu melakukan pembelahan sel dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, kayak gitu ya, mitosis, menghasilkan anakan yang juga mengandung provak, kalau kita mitosis ya, kalau sel itu mitosis ya, itu kan selalu materi genetiknya sama ya dengan induknya, maka si sel anakan hasil mitosis ini juga ini, juga mengandung provak, jadi lisogenik itu lanjutan dari proses litik ke, jadi ini bisa terjadi secara terpisah, tapi lisogenik bisa masuk ke litik, gimana ya, jadi dalam satu waktu itu bisa terjadi litik dan lisogenik dalam waktu yang bersamaan, gitu, tapi kalau misalkan lisogenik ini, kan terjadi ceritanya kalau lisogenik itu tubuh kalian itu sedang keadaan yang dalam baik, jadi bisa menangkal apa ya, menangkal virus dari membuat salinan struktur tubuhnya, akhirnya, akhirnya dia cuma mandek di tahap penggabungan materi genetik aja, kayak gitu, sampai ternyata selnya bisa sampai dewasa, sampai membelah, nah, kalau misalkan kalian lagi sakit dan masih ada virus dalam kondisi lisogenik di tubuh kalian, itu bisa men-trigger daulitik, gitu, jadi, dari yang asalnya cuma mandek di penggabungan dan pembelahan, dia bisa masuk ke sintesis, terus, dia pembentukan perakitan, habis itu lisis, kayak gitu, nah, jika virus itu gagal, memasuki tahap pembentukan hingga lisis, jadi ketika lisogenik, dia masuk ke lisogenik, tapi dia mandek di bagian pembentukan penggabungan aja, mandek di bagian penggabungan materi genetik aja, dia itu bakal dihancurkan oleh sel melalui apoptosis, jadi, kalau sel itu kan ada umur maksimalnya ya, masing-masing sel itu, nah, sel yang mengandung materi genetik virus dalam kondisi lisogenik, gitu ya, ketika udah tua, ketika udah waktunya dia itu buat meninggal dalam tanda kutip, gitu ya, regenerasi, itu dia bisa hancur apoptosis, enzim yang dikeluarkan oleh lisosom, nah, hancur, materi genetik virus otomatis ikut hancur, kayak gitu, gitu, itu lisogenik, jadi, bisa aja, ketika masuk diur lisogenik, itu balik lagi ke litik, tapi, bisa juga, lisogenik, abis itu, si materi virusnya mati, hilang, gara-gara, kena apoptosis, tetapi, uniknya, karena kita itu punya sistem anti-gen, antibody, kita bisa mengenali si virus itu tadi, ketika dia itu masuk ke tubuh kita lagi, gitu, nah, si litik ini bisa masuk lisogenik, enggak kak, sebenarnya sih bisa, tapi, karena dia itu, misalkan, mandeknya itu sebelum sintesis, ternyata, kita udah pulih lagi kondisinya, bisa sehat lagi, nah, itu dia bisa berhenti di sini, gitu, terus abis itu balik lagi ke penggabungan, terus masuk ke daul lisogenik, gitu, enggak sampai merusak sel kita. Simpelnya, cara bedain litik sama lisogenik, gimana, bedainnya, gampang, kalau litik, itu selnya pecah gara-gara virus, kalau lisogenik, itu dia enggak ada perakitan, enggak ada penggabungan, enggak ada penggabungan, enggak ada perakitan, enggak ada sintesis, enggak ada litik dari virusnya, jadi kayak, yaudah, natural aja gitu, cuma tergabung materigenetiknya, habis itu, habis itu selnya berkegiatan seperti biasa, enggak ada manipulasi oleh materigenetik si virus. Kayaknya, ya betul, 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 betul kata si pacarnya Kiyunsu, ya, jadi, kalau litik, daul litik, itu sampai lisis, sampai sini, sampai sini, sampai sini, itu litik, kalau lisogenik, yaudah dia mandek-mandek tuh kayak gini terus, gitu, ya, jadi yang membedakan, itu di bagian, mulai dari, sintesis, sampai litik, oke, gimana, ada yang mau ditanyain, sebelum lanjut, karena aku yakin, karena aku yakin, karena aku yakin, kalian mungkin, nggak, kurang bisa, dapet, modelnya, di awal, mendengarkan, kayak gitu ya, karena aku dulu, awal pun, waktu diajarin ini, di kelas 10, juga bingung, gitu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, disampaikan aja ya, di kolom chat. Oke, selanjutnya, di bawah. Anyways, aku, kalau boleh saran, video di YouTube itu, sangat membantu, pemahaman banget guys, jadi kalau kalian ada yang dibingungin, visualisasi yang bergerak, seperti video itu, will totally help you guys. Oke, silahkan. Oke, next up, we have, yet and ages, of the, apa namanya, the presence of virus, jadi, kehadiran virus tuh, nggak semata-mata, menimbulkan efek yang buruk ke kita, tapi juga ada manfaat, yang dihasilkan oleh si virus itu tadi. Kalian tahu nggak, kalian tahu nggak, misalkan, ini kan ada, ilustrasinya ya, Dir ya, kita kira-kira tuh, kita bakal, ngomongin apa aja sih, dalam manfaat virus ini? Vaksin. Yang lainnya, selain vaksin, thank you, betul ya. Vaksin. Selain vaksin, ada yang tahu? It's like the most common thing that we know about the advantages of virus gitu ya, vaksin. It's a great thing. Jangan lupa vaksin kalau misalkan kalian belum vaksin ya. Oke. Aku ditinggal Tama nih, Tama kamu kemana? Oke, Renja pembuatan insulin, kita tunggu Tama-nya dulu ya, Be. Ya, Be, untuk melemahkan bakteri juga, Kak. Oke, ditampung dulu. Thank you so much for the answers, guys. Bagus banget jawabannya. Ada yang antitoxin, ada yang vaksin, ada yang membuatan insulin, ada yang melemahkan bakteri juga. Yang insulin itu, most specifically, itu adalah bakteri ya, sebenarnya. Jadi, ya, infran, apa, infran sih, fragment DNA yang dari pankreas itu di, apa, disisipin di bakteri gitu, terus habis itu dia menghasilkan insulin. Oke, lanjut. Kita bahas tentang manfaatnya. Yang pertama, ada interferon, yaitu pembentukan protein yang mencegah replikasi virus pada sel hospes. Jadi, interferon ini dia, fungsinya itu untuk mencegah daur litik terjadi gitu. Nah, terus lanjutnya ada provak. Ada provak tadi ya. Provak, gabungan DNA antara virus dan DNA dari sel hospesnya. Nah, itu bisa disisipkan ke DNA bakteri untuk menghasilkan antigen yang berguna untuk pemicu antibody kita gitu. Jadi, kalau misalkan nih, kita mau pakai virus influenza tipe H5N1 gitu ya, misalkan, mau kita bikin provak dari situ, mau kita bikin antigen biar kita itu memicu antibody tubuh kita. Nah, itu bisa dengan menggabungkan DNA virus H5N1 dengan DNA yang terinfeksi gitu, sel manusia yang terinfeksi. Habis itu disisipkan provaknya ke DNA bakteri biasanya E.coli ya, yang paling mudah dimanipulasi itu. E.coli, habis itu nunggu E.colinya memproduksi antigen, terus antigennya diekstraksi, disuntikan ke manusia, kayak gitu. Terus, ada pembuatan vaksin yang paling umum ya, jadi, biasanya, kita biasanya tuh tahu vaksin itu pembuatannya berasal dari virus yang dilemahkan. Itu yang paling general kita ketahui tentang vaksin. Jadi, dia itu adalah komponen imunitas pasif yang memiliki sifat antigenik. Jadi, dia itu hampir sama kayak antigenik yang dihasilkan oleh bakteri yang dari provak tadi. Cuman, kalau si vaksin ini biasanya langsung dari virusnya, bisa jadi dari RNA-nya, dari DNA-nya, dari kapsitnya, dari virusnya secara utuh, itu bisa dibuat menjadi vaksin sebagai komponen imunitas pasif. Terus, yang terakhir ada petakromosom. Ini digunakan untuk pada bakteri bakteriofak untuk mengidentifikasi bakteri patogen. Jadi, ketika bakteriofak itu menginfeksi bakteri, dia itu menghasilkan provak. Provaknya itu bisa digunakan sebagai dasar pembuatan petakromosom. Kayak gitu. Kalau tidak gitu, dia itu bisa langsung diambil dari virusnya dengan cara menghancurkan selubung kapsitnya. Terus, habis itu diekstraksilah DNA-nya atau RNA-nya makteri genetiknya. terus dibikin petakromosom, sebaran kromosomnya. Seperti yang kita tahu kalau kromosom itu dia kayak kumpulan-kumpulan genom gitu ya. Oke, dir. Kita lihat beberapa gambaran dari pemanfaatan virus. Jadi, di sini itu ada di sini ada vaksinnya. Ini vaksinnya smallpox. Smallpox itu campak gak sih? Iya gak, dir? Aku lupa deh. Sama, lupa juga. Wait. Pokoknya ini tadi vaksinnya smallpox abis itu di sini dia ada peta genom eh peta genom peta kromosom gitu ya. Di sini ada peta kromosom digunakan untuk memetakan ini adalah kromosom dengan alel X, X, S, kayak gitu dan seterusnya. Terus di sini ada gambar Esteria Estericia Koli atau yang biasa kita sebut dengan E. Koli. E. Koli ini biasa digunakan dalam ini praktek manipulasi DNA materi genetiknya si virus gitu. Soalnya dia itu available dimana-mana. Terus ya betul. Thank you Dira. Jadi dia itu kan ini ya E. Koli itu availability-nya tinggi bisa diperoleh dimana-mana. Terus juga dia itu simple gitu. Terus juga yang patogen-patogen banget. Nah makanya dia itu digunakan sebagai kultur bakteri yang digunakan sebagai medium manipulasi materi genetik virus. Kayak gitu. Nah vaksin sendiri itu ada lagi vaksin yang lagi booming di masa pandemi ini ada vaksin SARS-CoV-2 ya dari ada AstraZeneca ada apa tuh ada Sinovac ada Moderna ada apa lain gitu. Ya pokoknya kayak gitu ya. Terus kita juga bisa lihat dari vaksin-vaksin yang kita udah dapetin. Misalkan vaksin untuk ini apa vaksin untuk herpes vaksin untuk SARS vaksin untuk flu burung kayak gitu-gitu. Sama vaksin untuk apa ya namanya yang penyakit oh polio terus vaksin yang untuk kalau penyakit yang kita kena biasanya karena kena sesuatu yang berkarat tuh apa namanya aku lupa siapa ada yang bisa bantu jawab gak ya tetanus tetanus terus rubella juga oke next oke ini partku lagi ya tetap lagi dengan ku oke sekarang kita bahas penyakit akibat virus human edition ya human edition jadi ini aku nyolong tabel maaf jadi ini udah lumayan lengkap banget ya ini ya guys penyakit-penyakit yang disebabkan virus kalau gak ada disini berarti either itu dari bakteri atau dari jamur atau masih banyak lagi nyakit virus yang belum tertulis disini oke kita lanjut dulu jadi yang pertama itu ada flu influenza penyakit yang sangat common habis itu ada rabies alias digigit dogi ya habis itu ada gondong atau mumps jadi kalau kalian tahu vaksin MMR itu panjangannya mumps measles and rubella mumps itu ini artinya gondong sini ya sininya memang besar gitu habis itu ada flu eh sorry ini gambarnya flu burung ini flu babi ini terus hepatitis ya ini gambar hepatitis jadi hepatitis itu kan berhubungan sama liver ya ada ada kayak problem gitu sama sama cara kerja hati gitu nah disitu kan ada yang namanya bilirubin nah aku lupa lagi pokoknya itu yang bisa menyebabkan orang yang hepatitis itu badannya kuning dan cirinya tuh matanya tuh juga yang paling kelihatan kuning itu matanya oke next ada oke ini bukan salah ini gambarnya ebola habis itu ini gambarnya cacar measles yang tadi temennya mumps terus ini campak jadi memang cacar sama campak itu mirip kayak cacar campak cacar air untuk perbedaannya nanti boleh digugle sendiri ya guys pokoknya kalau misalnya yang kita biasanya sakit pas kecil itu biasanya cacar air yang kayak lesinya tuh lukanya tuh kayak tajam-tajam putih gitu loh kalau campak tuh lebih kayak patch-patch merah kayak gini kayak kalau kita merem kita pegang itu gak ada bedanya tapi pas pas kita merem wow ternyata seperti ini gitu oke terus polio ya alias tulang kakinya bengkok-bengkok kayak gitu terus juga disini ada SARS seperti yang sudah kita ketahui nah cacar air itu beda ya guys virusnya sama yang cacar campak tadi meskipun mereka hampir mirip tapi ini masuknya kayak ke varisela habis itu ada AIDS buat yang masih bingung bedanya HIV sama AIDS itu apa jadi AIDS itu adalah penyakitnya virusnya HIV kan biasanya disebutnya itu HIV garis miring AIDS gitu karena itu memang sebuah satu kesatuan ya ini penyakitnya ini virusnya habis itu HPV kutil ya kutil-kutil yang besar-besar kayak gitu itu namanya dari virus HPV habis itu herpes terus DBD oh ini guys terlihat ada gambarnya cacar air ini yang di baby oke oh terlihat aku masukin gambar banyak juga ya ini adalah apa ya kayaknya ini herpes deh herpes tuh cacar yang gede banget gitu cacar apa namanya bentar guys pokoknya yang serem gitu deh cacarnya yang besar gitu oke next we have penyakit yang non-human jadi mereka juga bisa ya guys menyerang plants dan animal jadi yang paling mungkin yang paling sering keluar itu yang ini tadi yang bentuknya seperti apa yo guys inget gak tobakomosaivirus bentuknya apa gampang banget ini oke betul gampang ya karena rokok oke ini nyerang bercak-bercak apa nyerang oh daun tembakau terus ternyata emang dia menyerang daun tembakau ya maaf banget ya Allah ada bercak-bercaknya terus juga ini nih yang ada di textbook tuh sering bangetnya tuh ini sih terus leprosis virus sama juga bercak-bercak daun jeruk terus tungro itu yang bikin padi tuh jadi kecil terus ini jarang keluar habis itu di animal kita juga tumor hewan ya kalau ada hal-hal berbau sarcoma itu pasti tumor jadi terus ini bovin itu apa ya bovin itu sapi terus hmm 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 rabies rabies kau ada kau pasti sapi habis itu flu burung oke ini dia valin yang sering keluar aja ya guys sisanya abaikan saja ini aku gak bisa mix apa oke selanjutnya kita kan tadi ada penyakit-penyakit yang kelihatannya seru banget gak di sidir kalau misalkan kita kena itu kayak aku harus apa gitu kan nah daripada kita bingung mengobatinya mending kita mencegah gak sih ya kan ya kan ya kan kalian semua setuju gak sih teman-teman kalau kita tuh mending mending daripada kita itu harus mengobatin gitu setuju kak nah gimana cara kita menghindari yang namanya infeksi virus jadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menghindari mencegah diri kita dan keluarga kita orang-orang tercinta kita dari mendapatkan infeksi virus yang pertama adalah get vaccinated if it's possible to do so jadi kalau misalkan itu bisa dilakukan ya jangan lupa untuk ambil vaksin kalau misalkan kita ada di pandemi kayak gini berarti untuk orang-orang yang memenuhi syarat-syarat vaksin itu direkomendasikan sekali untuk mengikuti program vaksinasi there's no yang namanya konspirasi elit global gara-gara vaksin kayak gitu it's just a way adalah satu jalan kita untuk dapat menjauhkan diri dari serangan virus kayak gitu kan serem ya kalau misalkan kita tuh kena penyakit gara-gara virus nah terus yang kedua adalah balance your diet and make it healthy jadi makan makanan seimbang dan juga yang sehat jadi gak cuma seimbang doang tapi yang sehat alias memenuhi kebutuhan kita sehari-hari kayak gitu jadi mulai sekarang jangan lupa untuk mengukur porsi makan terus juga lihat kandungan makanan kalian itu apa aja pastikan kalian punya ada makronutrien disitu karbohidrat protein lemak terus jangan lupa vitamin-vitaminnya vitamin C vitamin D vitamin E ADEK itu ya ADEK terus abis itu jangan lupa mineral-mineral kayak fosfor magnesium kalsium kayak gitu untuk membantu tubuh kita itu untuk tetap fit gitu ya terus yang ketiga ada exercise regularly alias olahraga ini olahraga rutin gitu ya mungkin kita sebagian besar kita itu masih kayak yang agak males gitu ya untuk buat olahraga nah dengan itu karena kita harus menjaga diri dari serangan virus nah mungkin kita bisa mulai untuk olahraga aku sendiri sih sebenarnya termasuk orang yang malas olahraga ya jujur aja gitu tapi karena mobilitasku yang cukup gede meskipun di dalam rumah jadi aku rasa pokoknya kita tetap bergerak gitu ya gitu ya terus empat have enough time of sleep siapa yang suka bergedang disini aku aja raise hand sekarang aku aku juga pengakuan dosa nih oh my god banyak banget ya yang suka bergedang oke mungkin kita selanjutnya bisa menerapkan time management yang lebih baik ya guys amin semoga kita bisa mengembalikan jam tidur yang seperti biasa ya ini enough time of sleep sebanyak delapan jam kurang lebih ya seharinya tujuh sampai delapan jam gitu dan di waktu tidur gitu bukan waktunya apa melek kita tidur waktunya tidur kita melek gitu terus yang kelima ya sama sama bener sama aku juga karena tugas I don't want to berbohong aku gak gak bakal berbohong aku juga karena tugas sih tapi that's an unhealthy lifestyle actually so we have to avoid that harus menghindari itu tapi that's life jadi tapi tetap harus dijalannya kita tapi gak gak harus berhenti disini kita bisa improvisasi lifestyle kita gitu terus yang kelima ada avoid stress jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk berbahagia enjoy aja sama apa yang dihidangkan oleh hidup gitu ya sebisa mungkin kita gak stress tapi karena faktor luar yang gak bisa kita kontrol kadang kan kita gak bisa gak stress gitu ya tetap aja ada tekanan but sebisa mungkin kita bawa dengan tenang kita bawa dengan santai kalau bisa kalau misalnya kalian gak bisa yaudah pakai stress reliever kalian entah itu mau kalian bisa meluapkan emosi kalian dengan menulis membaca menangis atau apalah kalian bisa melukis bisa apapun yang membuat emosi kalian itu lega gitu ya drakoran nonton k-pop ng-idol apalagi itu nonton Girls Planet 999 tapi makin stress aku jujur karena Mnet adalah snake gitu ya terus yang ke-6 manage a clean hygienic lifestyle jadi kita itu memperhatikan higienitas dan juga kebersihan dari hidup kita jadi jangan lupa untuk mandi jangan lupa untuk berbersih jangan lupa untuk menata ruangan pakai air purifier bisa tuh untuk membersihkan udara di dalam ruangan gitu ya terus juga kalau di pandemi kayak gini kita pakai masker kemana-mana terus abis itu kita pakai hand sanitizer cuci tangan setiap 20-30 menit sekali kayak gitu nah kalau yang satu ini kan dia membuat antibody ya maksudnya men-trigger adanya antibody karena antigen nah kalau yang nomor 2 sampai 6 ini more like how we control our life how we take control of our life jadi sesuatu yang paling bisa kita lakukannya ini 2 sampai 6 buat menjaga kesehatan kita kayak gitu terus yang satu ini supportive sifatnya ya tapi sangat direkomendasikan kayak gitu itu adalah cara-cara untuk menghindari diri dan juga orang-orang terdekat kita orang-orang tercinta kita dari mendapatkan infeksi virus oke tapi kayaknya ini ya hampir gak mungkin kalau kita tuh gak pernah ke infeksi virus kayak kita pun pernah ngalami demam kita pernah ngalami campak cacar air kita pernah mengalami mungkin batuk apa lagi ya kayak gitulah tapi kita tetap harus menjaga diri oke guys oke oke jaga diri oke jaga diri biar tetap sehat oke yay kayaknya udah kalau udah ada slide ini kayaknya udah apa nih kayaknya udah mau kelar ya ya nih kita gak terasa udah kurang lebih tuh satu jam ya ngobrol sama kalian menjelaskan materi ini virus ini gak terasa banget tiba-tiba udah satu jam gitu tapi ini bukan berarti akhir kelas kita ya kalian bisa masih boleh bertanya-tanya abis ini kalian masih boleh ngasih pertanyaan bisa interaksi di kolom chat atau moon mau on mic gitu ya dir ya terus jangan lupa buat isi apa nih dir isi ulasan bersinar alias kasih review nih guys kelas kita hari ini sangat boring banget atau sangat fun i'm sure yang kedua lah ya jika bisa langsung aja buka bitly ini atau scan QR code-nya pakai apa kalian untuk kasih cerita tentang hari ini kelasnya gimana terus yang kanan apa nih jadi yang kanan itu adalah QR code dan juga link untuk traktirin bersinar jadi kalian bisa membantu bersinar untuk develop menjadi organisasi penyedia layanan akademik bagi kalian semua yang mau mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi impian ya dengan cara donasi ke apa namanya akun traktirinnya bersinar jadi kalian bisa membantu kami buat improvisasi layanan kami misalkan kayak oh my god jadi kayak zoom ini terus abis itu jadi kalian dengan mentraktir kami kalian bisa memperpanjang zoom kami oh my god that's so amazing terus abis itu apa terus abis itu juga konten-konten terus program kami juga kayak misalkan FVB kami ada ada yang baru-baru ini tuh ada baso terus habis itu konten tentang perguruan tinggi kalian bisa ngebantu kami dengan matriktir kami dan juga jangan lupa untuk isi ulasannya itu udah dikirim linknya sama kak Jeki kayaknya kayaknya ada pertanyaan tuh dir di kolom makanya kita pindah ke slide terakhir aja ya oke makasih banget buat temen-temen semua yang udah hadir buat hari ini sober-sober maaf semoga materinya bisa dimengerti dengan sangat baik oke nanti aku ini ada yang tanya Gir iya ada yang tanya bentar aku mau kasih closing dulu ya eh closing dulu atau jawab pertanyaan dulu ya mending jawab dulu deh oke bedain ini tuh RNA atau DNA emang ada yang pernah keluar ya sedetail itu ya sumpah jahat banget sih kenapa sih padahal kalau sependek pengetahuanku ya mau gak mau dihafal itu memang sebuah cara yang menangis darah ya eh mungkin nanti aku bisa cariin ya eh penyakit-penyakit kemen yang eh RNA yang apa yang DNA yang apa aku taruh lewat mana ya enaknya taruh lewat mana ya atau aku taruh di drive aja langsung ya kalau misalnya aku punya sebuah cara untuk menghafal RNA sama DNA oke jadi ditunggu dulu ya misalnya aku pun juga gak hafal di twitter pak oke oke nanti bakal di quote sama Minsan ya sip oke agak susah ya Wak kalau kita tuh ngehubunginya sama materi genetiknya virus tuh kayak kita aku sendiri pun gak tau TMP tuh sebenarnya virus RNA apa DNA gitu entah hanya Tuhan kayaknya sama virusnya pokoknya gak bisa gak bisa deh tadi yang aku ituin aja itu karena itu nyomat dari textbook ya dan itu udah dibedain dengan RNA jadi emang itu mau gak mau dihafal gitu deh guys ada lagi gak pertanyaan kalau soal virus tuh rata-rata di SIMAK gak sih ya soal-soal mandiri atau di UTBK kamu gak pernah ketemu sih kalau di UTBK jujur aku juga gak pernah ketemu even soal SIMAK dari tahun ke tahun tuh gak ada yang virus DNA virus RNA kayak gitu jadi kayak mostly itu tuh dia ngebahas tentang enzimatisnya virus terus abis itu they replicate kayak gitu terus apa lagi ya ini pemanfaatan virus terus juga bioteknologinya virus kayak gitu-gitu biasanya yang dibahas ya diri ya yes sepenemuanku juga jaman dulu itu paling banyak daur jadi daur tuh kalau bisa kan daur tuh kayak sesuatu yang sering kita lupakan padahal tiba-tiba jebret keluar gitu kan daur tuh kayak aduh usil banget deh jadi try to understand it not diafalin ya jadi dipahamin aja deh kayak oh ada ya Teo Mipi Teo Mipi kan Mipi kan emang ngambil materinya dari asan teizit gitu dia tuh memang uksil Mipi tuh oke nah si daur ini ini tuh sebenernya mostly more like kita tuh memahami gitu ya kalau daur tuh jadi gak bisa semata-mata kayak hafal doang karena kalau daur tuh kita harus ngerti dia itu kejadiannya tuh kayak gimana kayak gitu dari awal sampai ke akhirnya misalkan litik tadi ya dari mulai di adsopsi penetrasi habis itu masuk ke penggabungan bikin bikin propak habis itu propaknya si materi genetik virusnya mengambil alih sintesis membentukan struktur habis itu ditata lagi gitu ya struktur virusnya jadi tubuh yang utuh habis itu lisis kayak gitu jadi kayak more like how we understand the process gitu oke itu ada beritanyaan kayaknya kalau dari materi genetik itu ada pilihan kak pilihan oke sepengetahuanku ya yang ngebedain tuh bener-bener yaudah itu cuman virus DNA atau RNA aja sisanya in terms of mungkin bentuk fisikalnya itu gak ada sih karena tadi juga tiba-tiba virus yang tobako itu tadi ternyata RNA terus tadi tiba-tiba virus yang adeno itu tiba-tiba DNA itu bentuknya gak ada yang tahu itu apa jadi itu tuh kayak mungkin ya kalau misalnya aku bisa kasih misal mungkin kayak cewek-cowok aja sama-sama manusia cuman bedanya ini cewek-cowok bedanya ini DNA ini RNA sama-sama bisa menyebabkan penyakit gitu kayak seminar aja kita nih ya oke thank you mungkin aku bisa nambahin dikit ya kalau virus RNA itu biasanya dia itu juga punya apa enzim restriksi ya ya diri enzim apa itu yang dari retrovirus apa ya yang itu yang dia bisa ngembalikin RNA jadi DNA transcriptase balik nah iya reverse transcriptase iya iya bener-bener nice nah kalau dia virus RNA biasanya dia punya itu enzim reverse transcriptase kayak gitu nyambungnya ke ini lagi ya replikasi genetik ya bab bab itu di mana yang DNA itu eh RNA ya gitu lah ya dulu lupa deh iya iya betul soalnya kan ini ya dir ya kan yang di apa dibentuk waktu gen eh gen waktu sel itu bermitosis itu kan DNA-nya ya maksudnya apa sih yang mengendalikan yaitu replikasi selnya kan si DNA ya jadi kalau misalkan si virus ini RNA dia cara gabung sama DNA-nya gimana dong kan dia cuma ulir satu gitu kan kalau RNA makanya dia punya enzim si reverse transcriptase ini buat ngebikin jadi DNA abis itu barulah dia bergabung sama DNA-nya si ospes nah ini ada pertanyaan lagi dia itu maksudnya virus dapat dikristalkan itu gimana ya kak dan tujuannya buat apa jadi hampir kayak bakteri gitu ya jadi dia itu diisolasi dikristalkan itu ya dia dijadiin kristal partikel-partikel kayak debu gitu terus tujuannya buat apa buat diisolasi biasanya itu dipakai untuk di studi dipelajari gitu dari strukturnya terus juga bisa jadi mau di kultur di apa media tertentu biar dia itu dibikin jadi vaksin atau gimana jadi tujuannya itu diverse oke kamu tanya kalau emang bener kalau abis vaksin dalam jangka waktu tetan itu jadi lebih rentan lebih rentan atau lebih gak rentan nih emang iya ya tam mungkin kalau itu tuh ini ya diri kaitannya sama antibody nya gak sih jadi jadi gak rentan ya kalau abis di vaksin jadi lebih gak cepat kena gitu ya lebih gak cepat kena virus kalau in terms kan tergantung ya virus tuh kan gak ada yang tahu kita ketemu di pasar kita ketemu di toko bangunan juga virus tuh gak kelihatan jadi kita bisa ketemu dimanapun fungsinya vaksin itu sebenarnya kayak biar sistem imun kita tuh gak kaget gitu misalnya kalian kalian belum pernah ketemu kiyongsu nih terus tiba-tiba ketemu kiyongsu itu kan kalian super kaget ya tapi kalau misalnya kalian udah pernah lihat fotonya udah pernah denger lagunya nah itu kan udah agak-agak terlalu kaget ya jadi fungsinya tuh biar sistem imun kita itu sudah latihan sudah kenal dan masih tetap bisa kan kita masih tetap bisa ketemu kiyongsu di toko bangunan di pasar tapi kita lebih gak kaget jadi kita masih tetap bisa kenapnya kita itu untuk rentan gak rentannya itu tergantung sistem imun kalian ya jadi kalau imun kalian lebih bagus siapa tau kalian bisa lebih menghindari kalau lagi agak drop gitu bisa lebih rentan nah itu hubungannya ke imun sistem imun bukan ke vaksinnya itu sendiri jadi semoga bisa dimengerti ada yang mau ditambahin Tam aku setuju sama Dita jadi itu hubungannya lebih kesama sistem imun yang jelas vaksin itu membantu kita buat membentuk antibody jadi kan ini ya virus itu kan materi dari luar vaksin itu materi luar tubuh terus dia itu digolongkan sebagai antigen makanya waktu dimasukin ke kita dia itu memicu pembentukan antibody nah antibody-nya itu nanti bakal disimpan sama antibody-nya itu nanti bakal disimpan sama IG apa sih imunoglobulin yang buat aduh yang memori itu yang mana aduh agak IGG IGM ya kalau gak salah ya kalau gak salah pokoknya kayak di hafalin gitu sama imunoglobulin terus nanti terbentuk antibody-nya ketika kena lagi itu imunoglobulin langsung mengarahkan antibody-nya gitu untuk nyerang antigen kayak gitulah intinya jadi hubungannya sama imun sama imun gitu oke aku mau nambahin dikit sebenarnya mungkin sel T ya sel T memori jadi limfosit itu ada yang namanya sel T memori limfosit memori jadi kan kalau misalnya proses imun itu ketika ada bakteri yang masuk dia itu partikelnya dibawa gitu ke dalam sistem imun kayak dikenali nah ketika udah dikenali sama sel sel B sel B itu dia bikin antibody nah sel T itu yang ngenalin sel B itu yang membuat antibody-nya jadi ketika udah dikasih oh sel B-nya udah bikin nih terus ada virus itu datang lagi atau patogen itu datang lagi si mereka ini udah tau oh ini antibody-nya ini antibody-nya jadi antibody-nya diciptakan oleh sel B itu banyak banget jenisnya setiap setiap ya pokoknya banyak banget pokoknya itulah fungsi antibody oke ini udah gak ada pertanyaan lagi oke makasih sama-sama tanya oke 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 mungkin kalau gak ada lagi bisa ditutup yes oke gak ada ya ini give up ya gak ada pertanyaannya ya terjadi fan meeting gitu ya sama virus ya oke kalau gitu karena ini juga udah mau jam 5 aku sama Nadira mau undur diri dulu terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah berkesempatan udah kehadir di pertemuan pada kali ini kelas kita pada hari ini semoga ilmunya bermanfaat terus juga kalian nanti sukses ya untuk masuk ke perguruan tingginya gak ada kuis kakak aduh maaf banget hari ini gak ada persiapan quiz mungkin next time ya thank you Zul buat maksudannya oke BTW promo sedikit dulu ya jadi kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol sama kita bisa di IG atau di Twitter mau nanya lanjutan virus boleh atau enggak mau ngobrol anything soalnya aku suka ngobrol jadi kalau ada yang mau berteman silahkan terus juga aku mau umumin ya udah pada pergi sumpah demi aku mau umumin yang tadi yang ini kira-kira masih ada di Zoom gak ya oke aku mau oke yang menang masih ada oke aku umumin ya jeng-jeng aku pilih satu kamu pilih satu gimana atau gimana oke boleh oke aku pilih pacar Kyungsu yeay oke oke boleh boleh DM ke aku ya boleh DM ke aku nanti aku kasih aja aku pilih Zul kalau gitu yeay ini cara bacanya Zul atau Zoel sorry oke dua-duanya boleh DM ke aku ya mending IG sih soalnya ditutur aku cara muka DM oke makasih banyak guys terus oh iya aku makasih banget juga buat semuanya udah dateng kelas hari ini makasih banyak semoga materinya bisa dipahamin terus jangan kapok-kapok lagi dateng ke kelas biologi kita isinya sangat lawak pokoknya kita tunjukkan oke oke karena tadi mulai dengan berdoa maka kita ditutup dengan berdoa kayaknya ada yang resen bentar ya doa dulu oke untuk menutup pertemuan kita pada hari ini mari kita berdoa supaya kita yakinan masing-masing berdoa mulai berdoa ada kata cukup untuk berdoa oke Sinta mau bilang apa Sinta sama-sama semuanya atau kepencet kayaknya makasih kak hai selamat menikmati